Belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi. Secara kronologis, teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20, ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil subtansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat plenu terbuka hasil pemilu pasca PHPU ke-2 di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada pun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini. Kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan. Dan atas situasi itu, kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKBB. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi, kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27-29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Dan selanjutnya juga kami ingin sampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang lain misalnya terkait dengan pengaturan pembulihan kampanye di kampus. Kalau tidak salah, itu juga pasti kita harus ikuti, ya kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi, kita masukkan dalam pengaturan kampanye kita. Nah, lebih dari itu, teman-teman sekalian, hari-hari ini atau satu-dua hari ini, pasti kita akan melakukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dan selesai dengan Komisi 2 untuk segera. Mumpung ada waktu sebelum waktu pendaftaran nanti tiba, 27, semua pengaturan, semua PKPU sudah siap untuk kemudian diterapkan dalam proses penerimaan calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia. Itu sebagai penegasan dari kami di KPU, semoga ini bisa difahami oleh semua pihak. Dan tentu perkembangan terakhir malam tadi juga menjadi semakin penegas untuk kami bahwa memang proses-proses ini akan tetap kami lakukan untuk kemudian proses memasukkan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa norma di PKPU pencalonan akan segera kita selesaikan. Meskipun draft juga sudah kita kirimkan ke Komisi 2, karena kita masih cuma dua hari ini kan, jadi butuh waktu dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian sebagai penegasan dari kami di KPU. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!